Intro Jadi bokap gue tuh kasar sama nyokap Gue tuh punya kepahitan lah, benci sama bokap Sampai pernah suatu ketika bokap sama nyokap berantem Posisinya gue lagi kuliah Bokap ngancem mau bunuh nyokap Itu nyokap telpon nanya-nanya cerita gitu Disitu gue bilang sama nyokap Sebelum papa bunuh mama, aku yang bakal bunuh papa duluan Tapi pas hari ini HMC Di luka batin gue dapet di Ternyata gue selama ini menambal semua luka batin gue Itu dengan hal-hal yang kayak gitu Pornografi, main tempuan, ngerokok Jadi hal-hal itu yang bikin gue lupa Sama apa sih masalah gue selama ini Gue tuh orangnya paling susah buat cerita Jadi gue selama ini tuh kalau ada masalah gue selalu pendam Pendam sendiri Dan gue lampiasin sama hal-hal yang tadi Sampai akhirnya lupa sendiri Nah tapi tadi di sesi 2 Itu Tuhan ingetin gue Apa sih masalah gue yang terdalam Kenapa bisa sampai kayak gitu Komitmen buat kedepannya Pengen dipulihkan lagi Pengampunan itu Kita gak bisa sendiri Tapi harus dengan Tuhan Buat kedepannya Pengen bisa Ya pengen dibaktis Sesuatu terjadi Saat datang Di antara Ya retret HMC akan diadakan di minggu ini Pendaftaran masih dibuka di kantor depan Tempat terbatas Yuk segera daftar Dan Shalom Jemaat Tuhan Senang sekali berjumpa dengan Anda Di minggu ketiga yang luar biasa ini Untuk Anda yang baru di tempat ini Kami mengucapkan selamat datang Dan jika ada pertanyaan seputar pelayanan gereja Anda dapat menghampiri hasil berita Anda Dan langsung saja Berikut ini adalah Tanjung Duren Update Berikut adalah beberapa info Kegiatan gereja ke depan Bagi para om tante generasi 55 plus Yuk ikut bergabung dengan keseruan Dari komunitas The Seniors Home Bagi Anda generasi 55 tahun ke atas Mari ikut bergabung dalam komunitas The Seniors Home The Seniors Home Jumat ini pukul 10 pagi Deseniors Home Jumat ini Dan Sabtu ini Gereja juga mengadakan donor darah Dengan cek kesehatan gratis Terima kasih telah menonton! 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 Selasa ini, malam kesaksian ujian penyembahan terbuka bagi semua. Dan sekian update untuk minggu ini. Untuk info lebih lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat, Sosial Media Gereja, dan gbitanjungdurian.com. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.